Yap, sebagai penyerang, Ole ini dibekali skill, kecepatan, visi bermain, serta positioning yang bagus. Dan dari rekam cecaknya di usianya yang masih 23 tahun, pengalamannya di R&D VZ jelas gak usah diragukan lagi. Bersama NSN Ismegen, ia mampu mengemas 12 gol dan 8 asis dari 77 pertandingan. Lalu bersama FCMN, Ole berhasil mencetak 14 gol dan 5 asis dari 51 pertandingan. Maka dari itu, dengan segala potensi yang ada, Fajar jika publik berharap ia akan jadi striker utama di spot Garuda. Sini kita nak react satu video dari channel GALS, di mana video ini menceritakan tentang 3 calon baru yang pasti akan menggabung dengan Timnas Indonesia untuk pusingan ketiga kualifikasi Pell Junior. Kita nak tahu siapa pemain-pemain tersebut guys. Mari kita react kepada videonya guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia guys. Nama baru guys. 3 nama baru. Siapa dia? GALS. Seperti yang kita tahu, kalau salah satu PR terbesar Timnas Indonesia sekarang adalah ketiadaan gol-getter tajam. Sebab selama ini, rataan gol yang tercipta lebih banyak muncul dari lini kedua, di mana artinya secara efektivitas squad Garuda masih terbilang minim. Dan itu terbukti nyata di laga kemarin ketika melawan Filipina maupun Iran. Nah tentu saja, ketika main di round 3 dengan lawan yang jauh lebih kuat, pasti Indonesia butuh yang namanya efektivitas. Karena sudah pasti, ketika misalnya Indonesia bermain melawan tim-tim langganan piala dunia, macam Jepang, Iran, Korea Selatan, Arab Saudi, hingga Australia, kita nggak akan dapat banyak peluang. Maka dari itu wajar, jika Koshin benar-benar akan mencari sosok penyerang yang dianggap bisa menjadi solusi, sekaligus alternatif dili di depan. Dan selain oleh Romani, sejati Indonesia masih berpuang untuk mendapat garansi dari milion manhub serta tim watch ring. Sesuatu yang pada akhirnya membuat publik berharap kalau paling tidak satu atau dua dari tiga nama tadi bisa terrealisasikan. Karena, ya memang sebutuh itu lho, Timnas Indonesia akan real striker di depan gawang. Terima kasih telah menonton! Pesesi bersama Sinteong, terus berpacu dengan waktu untuk mencari para pemain diaspora yang tersebar. Yap, manuver terus dilakukan. Demi membuat Timnas Indonesia makin kuat, agar bisa bersaing dengan tim-tim kuat di Raum 3 kualifikasi piala dunia. Hal itu lantaran, Squad Garuda sendiri sangat-sangat berpotensi berada satu grup dengan tim-tim langganan piala dunia macam Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, hingga Australia. Maka dari itu, jika nggak mau nih, bernasib sama dengan Thailand dan Vietnam yang babak belur di Raum 3 pada dua edisi terakhir, Indonesia benar-benar harus menyiapkan tim ini demi paling tidak mengunci posisi 3 dan 4 untuk kemudian membuka peluang lebih besar melalui Raum 4. Ya, selain postkeeper yang saat ini masih menanti kelanjutan proses CES dari Martin Paes, Indonesia sejatinya juga masih butuh sosok gol-getter handal di kotak penalti. Dan sejatinya itu adalah PR yang mulai dari Koshin masuk sampai detik ini masih belum ketemu solusinya. Gimana Koshin? Udah mencoba banyak nama, terutama dari para pemain Liga 1. Namun hasilnya, ya gitu-gitu aja. Lalu untuk pemain diaspora, seperti diketahui, kalau pemain depan yang ada saat ini, macam Rafael Streit dan Ragnar Orat Mangun, lebih bertipe sebagai winger bukan gol-getter. Maka dari itu, sulit rasanya berharap banyak gol dari mereka. Karena ya, tipe mereka lebih sebagai penyuplai ataupun pembuka ruang. Sebenarnya saat ini Koshin masih punya Malik Rizaldi. Tapi Malik sendiri walaupun musim ini terbilang bagus di Liga 1, ia juga lebih berposisi sebagai winger bukan real striker. Jadi ya emang sesulit itu gitu loh situasinya. Malik Rizaldi. Bimas carajat kan? Belum mendapat peluang guys ya. Setiap kekhawatiran publik sejatinya juga dirasakan oleh Koshin. Dan seperti yang ia sampaikan di Liga Versus Filipina kemarin, Koshin berkata kalau ia memang masih akan mencoba mencari sosok gol-getter, terutama dari Eropa. Hal yang wajar karena Koshin pun mengakui kalau ia merasa cukup kecewa dengan penyelesaian akhir ketika melawan Filipina ataupun Irak. Sebab dari menjibun peluang yang ada, hanya dua yang berbuah gol. Itu pun melalui Tom Hayek dan Rizky Rido yang notabene bukan striker. Lebih lanjut berkaca dari apa yang dikatakan oleh Koshin, sebenarnya Indonesia sendiri punya beberapa opsi untuk sektor depan. Dan semua tahu kalau nama Ole Romy ini adalah yang paling diinginkan. Meskipun musim ini Ole diterpacadera, sehingga hanya memainkan 15 laga di area divisi dengan satu gol bersama FC Utrecht. Akan tetapi, Ole mengaku sudah fit 100% dan siap kembali menemukan performa terbaiknya lagi musim depan. Nah, alasan publik berharap banget kalau Ole segera memantapkan hatinya untuk Indonesia karena ia dinilai sebagai penyerang paket komplit yang bisa memberikan nilai tambah untuk Indonesia. Yap, sebagai penyerang, Ole ini dibekali skill, kecepatan, visi bermain, serta positioning yang bagus. Dan dari rekam cecaknya di usianya yang masih 23 tahun, pengalamannya di area divisi jelas nggak usah diragukan lagi. Bersama NSN Ismegen, ia mampu mengemas 12 gol dan 8 asis dari 77 pertandingan. Lalu bersama FC Emen, Ole berhasil mencetak 14 gol dan 5 asis dari 51 pertandingan. Maka dari itu, dengan segala potensi yang ada, wajar jika publik berharap ia akan jadi striker utama di spot Garuda. Di seselain-selain oleh Rumini, Indonesia sendiri masih punya dua opsi penyerang lainnya, yang mana ia adalah milion manhuf yang musim ini mampu mengemas 4 gol dan 1 asis dari 14 penampilan bersama Stok City di sepanjang paruh musim championship. Meskipun peluang Indonesia untuk menggait manhuf agak sulit karena pemain 22 tahun tersebut masih berambisi membela timnas Belanda, karena bagaimanapun, ia masih masuk menjadi salah satu penyerang potensial Belanda. Usa tampil bagus bersama VTC dengan 16 gol dan 14 asis dari 88 penampilan. Namun apapun itu, segalanya masih bisa terjadi. Jika nanti manhuf gagal, masih ada nama Team Watering, penyerang bertinggi 194 cm tersebut yang kini main bersama The Travers, meskipun hanya berkutat di Liga 3 Belanda yang namanya nggak begitu populer, akan tetapi tampaknya kosin. Punya pertimbangan khusus mengapa Team Watering ini dipantau. Yang utama jelas adalah karena dia adalah seorang real striker dan postur seperti itu jelas. Itu akan membuat Indonesia punya penyerang yang kuat di udara serta bisa menjadi pemantul yang handal. Selain itu, pemain 27 tahun itu juga terbilang tajam, tercatat di musim ini ia mampu mengemas 16 gol dan 3 asis dari 34 pertandingan. Bahkan, jika ditarik ke belakang, ini pemain rasio golnya terbilang cukup tinggi meskipun ya levelnya tidak di level teratas Liga Belanda. Saat membeli USP Hercules, ia mencetak 25 gol dari 34 pertandingan. Lalu saat main buat SP Oz 20, Watering mampu mengemas 28 gol dari 49 penampilan. Jelas dengan catatan semacam itu, ini hanya masalah waktu baginya untuk diboyong klub yang levelnya lebih tinggi. Di usianya yang kini udah memasuki masa prime bagi pesepak bola. Terlebih, pemain yang diketahui memiliki darah Indonesia dari sisi ibunya, yang mana neneknya adalah orang semarang, merasa senang dengan kesempatan ini. Lagipula, meskipun main di divisi 3 Liga Belanda, secara kualitas, ia juga masih terbilang bagus buat ukuran timnas Indonesia. Dan ia bisa jadi pelapis yang pas buat oleh Romeni, yang berstatus grade A, jika seandainya ia gabung. Hebat kan? Tinggi. Finishing yang baik kan? Oh. Memang pure strike 2 ini kan? Oh. Ya, yang disentuhnya jadi gue. Ya, pada akhirnya kini menarik di nanti manuver success, apalagi yang akan dilakukan oleh PSSI bersama Koshin. Karena semua juga tahu kan, kalau selain nama-nama tadi, PSSI juga masih mengupayakan betul nama-nama prioritas semacam Missile Girls, Kevin Dix, Jairo, dan juga pastinya Martin Poiss, yang apapun caranya harus segera clear di CES. Maka dari itu, yang harus kita lakukan saat ini adalah mendukung segala upaya PSSI agar timnas Indonesia punya kedalaman squad yang bagus untuk bersaing di round 3. Karena ya tadi, lawannya itu dua kali lipat lebih sulit daripada yang kita hadapi selama di round 2. So, tetap semangat PSSI. Jangan berhenti mencari pemain keturunan terbaik demi peningkatan level timnas Indonesia. Tapi jangan lupa, Liga dan pembinaan juga harus diperhatikan lebih agar tercipta sebuah sinkronasi yang bagus sehingga ya, kejombangan kualitas itu tidak besar-besar amat. Okey? Alright guys, itu dia tiga pemain lini serang yang mungkin boleh bergabung dengan timnas Indonesia untuk membantu serangan timnas Indonesia iaitu Oleg Romani, Melon Mannhoff dan juga satu lagi pemain nama dia Timo Trings eh. Tak silap aku. Kalau salah teman-teman boleh tuliskan di komen di bawah guys eh. Wow, mantap sekali guys eh. Tiga pemain striker ataupun pure striker yang boleh menjadi senjata kepada timnas Indonesia pada pusingan ketiga akan datang guys. Jadi apa pendapat teman-teman berkenaan dengan tiga pemain ini guys? Jangan lupa untuk tinggalkan pendapatnya di kolom komentar di bawah guys. Alright guys, jangan lupa untuk like video ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini. Mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!